Selamat pagi Ibu Mona. Selamat pagi Ibu Indri. Selamat pagi anak-anakku, sobat remaja yang terkasih dimanapun kalian berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita bersiap untuk sama-sama menyima KK Podcast We Care, We Share. Kali ini sungguh saya bersyukur melalui KK Podcast ini saya diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan narasumber-narasumber yang luar biasa kece, ya anak-anak. Seperti yang ada di hadapan saya ini, beliau bernama lengkap Ibu Insinyur Mona Raharjo, Magister Pendidikan Kristen. Wah, luar biasa. Selamat datang di KK Podcast, Ibu Mona. Selamat datang juga, oh kok selamat datang ya. Terima kasih sudah mengundang saya, ini suatu hal yang istimewa. Kami pun juga senang sekali Ibu, kedatangan Ibu di sini. Supaya anak-anak di rumah lebih mengenal Ibu, selain nama lengkap begitu ya, Ibu Mona boleh memperkenalkan diri lebih dalam supaya anak-anak kita lebih mengenal Ibu dan menyayangi Ibu. Selamat pagi anak-anak, ya berkenalkan. Saya tadi sudah dikenalkan ya, nama saya Mona. Karena saya konselor ya, di Geria Konseling Solo. Selama ini banyak melayani konseling, ada konseling remaja, konseling pernikahan, konseling keluarga. Tetapi juga sering mengisi ya acara-acara di remaja, di pemuda, tentang law, sex and dating, tentang juga masalah-masalah remaja yang lain. Kira-kira demikian ya, Ibu. Ya, terima kasih Ibu Mona. Berarti beliau ini memang sangat kompeten, sudah sering menangani baik itu remaja, pemuda, sampai untuk keluarga. Topik kita kali ini sangat menarik anak-anak, yaitu love, dating and sex. Ini suatu topik yang memang beberapa orang menganggap tabu untuk diperbincangkan gitu ya, Ibu. Tetapi saya rasa ini sangat penting bagi anak-anak kita, remaja di rumah. Mereka di usia yang masih labil mencari jati diri mereka. Mereka memang seharusnya mendapatkan informasi sebanyak mungkin, informasi yang membangun supaya mereka tidak tersesat gitu ya, Ibu Mona. Oke, kali ini berarti kita akan berdiskusi banyak tentang love, dating and sex gitu, Ibu Mona. Ini biasanya masalah yang menarik buat remaja. Iya, tepat sekali. Karena di usia mereka pasti sudah merasakan getar-getar cinta, gada-gada gitu ya. Tapi hati-hati, ini mungkin bisa menjadi titik rawan untuk anak-anak kita di rumah gitu. Langsung saja Ibu Mona, saya ingin bertanya satu hal. Bagaimana pandangan Ibu tentang hubungan relasi remaja yang saat ini sedang mengalami perubahan dibandingkan dengan saat remaja saya dulu, atau bahkan remaja Ibu dulu gitu ya. Bagaimana pandangan Ibu? Ya, remaja sekarang berbeda sekali ya tentunya dengan zaman yang lalu, tapi menyenangkan loh remaja sekarang gitu ya. Jadi banyak remaja yang smart, yang cedas, kemudian juga kreatif, juga berani gitu. Itu kalau saya melihat remaja-remaja sekarang, wah menyenangkan. Percaya diri gitu. Percaya diri ya, lebih percaya diri. Tetapi itu juga berpengaruh kepada relasi-relasi rawan jenis sekarang ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, kalau dulu mungkin yang istilahnya nembak begitu kan, yang laki-laki ya Ibu ya. Iya, iya. Kalau sekarang sudah tidak menghirankan. Banyak sekali yang, justru yang, yang cewek juga agresif untuk nembak duluan. Ini salah satu bentuk emansipasi atau bagaimana ini? Oh, bukan ya. Jadi, kalau sekarang tidak sungkan-sungkan ya, kadang-kadang yang cewek itu yang lebih agresif nembak dulu. Kemudian juga yang ngetrend juga sekarang adalah karena ini ya, teman-temannya sudah punya pacar, begitu. Kemudian juga jadi tren. Ikut-ikutan gitu ya, tren ikut punya pacar, begitu ya. Jadi kalau kita lihat di mal-mal, begitu ya, sudah banyak itu wajar-wajar SMP, itu sudah berdua-duaan. Begitu ya, itu trennya juga. Juga-juga, kalau dulu kan artinya sekarang, zaman sekarang usia berpacarannya itu sudah lebih muda ya. Jadi SMP, begitu sudah mulai berpacaran. Bahkan ada yang SD sudah pacok-pacokan terus. Padahal dulu saya SD itu masih apa ya, Bu, yang mainan engkle gitu ya. Sekarang sudah pacaran. Sekarang sudah pacok-pacokan, pacaran. Ya, ya. Begitu. Kemudian trennya juga adalah kebanggaan ya, kalau jadi beberapa saya menjumpai remaja-remaja itu adalah kebanggaan kalau sudah punya berganti-ganti pacar berapa kali. Waduh, itu malah justru menjadi kebanggaan gitu ya. Jadi ketika apa, guyon-guyon gitu ya, apa yang namanya dengan teman-teman begitu ya, itu ada satu kebanggaan kalau wah saya sudah berpacar berapa kali, berapa kali. Yaitu kalau yang saya jumpai selama ini di antara beberapa remaja. Iya, iya, iya. Nah, yang dijelaskan Ibu Mona tadi, pasti ada hal-hal yang melatar belakangi mengapa anak-anak kita, remaja saat ini bisa melakukan hal-hal itu gitu ya. Karena kalau kita lihat mungkin zaman kita dulu, aduh kok belum yang gitu juga. Tapi sekarang kok sudah luar biasa beraninya. Itu yang menyebabkan apa ya, Bu Mona? Iya, jadi yang pertama dulu adalah usia remaja ya, usia remaja yang dikenal dengan masa puber itu ya, SMP, SMA itu. Jadi kan memang rasa ingin tahunya, ingin coba-cobanya itu kan besar ya. Jadi mungkin ketika ada teman-teman bercerita begitu itu menimbulkan juga rasa ingin tahu, wah kok saya belum berpacaran gitu ya. Ya, jadi kemudian rasa ingin mencoba bagaimana sih rasanya dijemput, bagaimana sih rasanya diberi coklat, diberi bunga, boneka gitu ya. Itu jadi menimbulkan rasa ingin tahu. Kemudian yang kedua juga memang usia remaja seperti ini kan memang sedang ada perubahan-perubahan hormonal ya. Nah perubahan-perubahan hormonal itu kan menimbulkan gejolak daya tarik ya, selain daya tarik tetapi juga gejolak gairah seks ya, itu di usia-usia remaja seperti ini. Kemudian juga usia remaja ini kan masa mencari identitas diri. Identitas jadi diri, jadi kalau mungkin cowok begitu kalau bisa menaklukkan si cewek itu mana yang jadi primadonanya di kelas itu kan jadi ya, juga si cewek juga ya. Kalau jadi pacarnya ini gitu, itu jadi meningkatkan rasa percaya diri, itu mungkin gejolak-gejolak remaja. Tetapi di samping itu juga karena pengaruh sekarang ya, jadi kalau kita lihat perkembangan teknologi ya, jadi film-film itu kan memberikan pengaruh ya. Jadi kalau kita lihat film romantis gitu kan jadi ikut dedekan gitu ya, senyum-senyum sendiri gitu ya. Menanti, 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 apalagi kalau itu ada idolanya gitu ya. Jadi itu kan bisa membuat si anak-anak remaja ini membayangkan, itu kan menimbulkan ketika ada yang tertarik atau ketika dia mulai melihat jadi tertarik dan lain sebagainya. Nah, itu teknologi ya, belum lagi nanti kan banyak ya kita di IG dan lain sebagainya, lihat foto-fotonya, teman-temannya, wah itu teman-temannya sudah pacaran kesini, kesini, gitu ya. Oke, ya, ya, ya. Lingkungan juga bisa, Pak. Jadi kalau lingkungan, misalnya lingkungannya itu komunitasnya, teman-temannya sudah berpacaran-pacaran, begitu kan. Jadi, itu mendorong ya. Mendorong lebih segera gitu ya. Segera, begitu. Wah ini nanti kalau saya nggak segera patruan, ketinggalan. Iya, ketinggalan dari yang lain gitu ya. Baik, baik, baik. Kalau tidak update gitu ya. Nah, padahal sebenarnya yang sedang dialami remaja ini, kalau tidak mendapat arahan yang baik, ini bisa menjadi berbahaya. Iya, berbahaya. Nah, dari yang dijelaskan Ibu Mona tadi, akibat untuk remaja, seperti yang saya katakan, kalau tidak mendapatkan pengetahuan, informasi yang baik, yang membangun, itu bisa menyebabkan apa, Bu, untuk remaja? Ya, jadi sebetulnya ada akibat positif, ada akibat negatif ya. Oh, ada positifnya ya, puji Tuhan. Ya, positifnya kalau memang remaja itu kemudian berpacaran, kemudian di dalam berpacaran itu, masing-masing bisa saling mendukung, mendorong, ya. Mengerjakan apa? Menyelesaikan tugas? Menyelesaikan tugas? Ini klasik sekali ya, Bu, ya. Oke, oke. Lu bisa selamat menyelesaikan tugas, ya. Karena ada yang mendukung. Memberikan dorongan. Ya, itu mungkin bisa memberikan hal yang positif, ya. Jadi semangat, wah ini aku harus, apalagi kalau saling bersaing ini ya, nilai, begitu ya. Itu bisa memberikan dampak yang positif, gitu ya. Ya, semuanya seperti itu ya, Bu. Jadi ada dorongan-dorongan belajar, gitu ya. Oke, oke. Kemudian kalau yang negatif ya, jadi kalau orang satu cinta itu kan biasanya cinta itu kalau makan ingat, begitu ya. Kemudian apapun ingat, dan nanti kalau belajar ini, belajarnya matematika kemudian ya muncul. Yang diingat, yang di sana, gitu ya, Bu, ya. Nggak bisa ngitung, 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 ya. Itu tentu akan berpengaruh, ya. Di dalam belajar, kemudian sehingga bisa menurunkan mungkin nilai akademis, ya. Karena kepikiran terus, begitu. Belum lagi kalau katanya sih, para remaja itu misalnya lagi ada masalah atau bertengkar, gitu. Bisa membuat stres, bisa bikin nggak mau makan, atau... Itu jadi tambah lagi, ya. Iya, iya. Kemudian juga bisa jadi masalah begini. Karena remaja itu kan masih stabil, ya. Labil, ya. Masih labil. Jadi mungkin mudah konflik, mudah emosi, dan lain sebagainya. Sehingga kemungkinan putus pacar itu kan banyak, ya. Karena tadi ya, mungkin dijemput telat saja sudah marah, ya. Kemudian tidak diingat ulang tahunnya marah. Bisa begitu, ya. Jadi kalau putus, kemudian patah hati, itu kan bisa menimbulkan luka-luka, ya. Jadi luka-luka itu tadi bisa disimpan lama, jadi kemarahan, kemudian mempengaruhi nilai akademis, mempengaruhi relasi dengan orang lain. Bisa menjadi dendam juga, ya. Ya, bisa menjadi dendam, kemudian bisa jadi kebencian-kebencian, seperti itu. Ya, kemudian juga karena usia remaja ini labil, kemudian sebetulnya sedang berkembang, ya. Tadi gairah seksual, dan lain sebagainya. Jadi kalau sedang berpacaran, kemudian tidak tahu batas-batasnya, itu bahaya sekali untuk kemudian berlanjut kepada acara berpacaran yang melebihi batas. Karena kan banyak sekali, ya. Jadi saya di ruang konseling itu banyak sekali menjumpai remaja-remaja yang sudah melakukan hubungan seks. Jadi ketika berpacaran, ya. Dan itu kalau diceritakan tempatnya itu ya di tempat yang ngeri-ngeri, ya gitu ya. Ya itu kalau tidak ada batas-batasnya. Dan karena mereka saling bercerita, ya. Bercerita, saya sudah melakukan ini, sudah melakukan ini. Jadi itu, jadi mempengaruhi teman yang mendengar juga untuk melakukan seperti itu. Kemudian juga ada kasus-kasus begini. Jadi ketika berpacaran, kemudian pakai HP, minta. Jadi di situ chatnya itu chat yang kotor, berbicara kotor, ya. Menjurus ke arah yang berbau-berbau seks, begitu. Kemudian minta di foto dengan telanjang, dan lain sebagainya. Itu ada kasus-kasus yang demikian. Jadi ada anak-anak yang kemudian di harus, karena ketahuan oleh sekolah, kemudian harus keluar. Itu kan eman-eman sekali, ya. Cari sekali ya, sekarang itu ya. Jadi kalau tidak tahu batas-batas, kemudian tidak ada orang tua atau mentor yang menemani, itu usia-usia SMP berpacaran itu sangat riskan. Sangat riskan. Dan kemungkinan hal-hal positifnya sudah tidak ada lagi, gitu ya. Akan banyak hal-hal negatif yang ditimbulkan dari itu. Karena tadi usia remaja itu labil, masih labil. Berarti apakah bisa disarankan untuk usia ini tidak perlu pacaran dulu, gitu ya. Kalau saya dari kasus-kasus yang ada, saya menyarankan justru usia SMP dan usia SMA itu lebih baik digunakan untuk bersahabatlah dengan banyak orang, gitu ya. Perluaslah persahabatan itu dengan banyak orang, sehingga bisa mengenal macam-macam orang. Itu lebih baik ya. Karena apa, ketika berpacaran itu cenderungnya kemudian... Intens dengan pasangannya saja, gitu ya. Belum lagi nanti kalau pacarnya itu posesif ya. Kamu kalau HP-nya diperiksa, WA-nya diperiksa, kamu nggak boleh. Mana-mana tidak boleh. Nggak boleh sama ini, sama ini. Itu jadi dunianya itu sangat sempit-sempit. Sangat dirugikan dengan itu. Jadi anak-anak kalau saya menyarankan usia SMP, SMA, bersahabatlah dengan banyak orang. Iya, tepat sekali. Karena itu juga untuk masa depan bagus. Ketika kita punya relasi dengan banyak orang. Baiknya pergaulan luas, gitu ya. Besok kalau masuk di dunia kerja, gitu ya. Nah, ini akan sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan, banyak jaringan, banyak teman, begitu ya. Baik, baik. Perbincangan kita tentang love, dating, and sex sangat menyenangkan, Bumona. Tapi tidak terasa durasi kita untuk sesi ini harus selesai dulu. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan tema yang sama untuk pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan kakak podcast bersama Ibu Mona Raharjo. Terima kasih juga anak-anak. Kita akan kembali di sesi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.